Hai semangat pagi balik lagi di warung mama Zafran Karena udah di warung yulah kita bekerja Jadi yang aku lakukan setelah aku buka warung selain aku bebena dan aku juga merapikan cemilan-cemilan yang udah pada abis Nah sekarang juga udah di dalam warung yuk kita rapikan juga styrofoam ini Setelah styrofoamnya juga udah rapi dilanjut aku ngepel Ngepel dibantu dengan kipas pasti cepet kering By the way disini aku taruh plastik buat sampah Aku sengaja gak taruhin tempat sampah di dalam Karena tempat sampahnya udah aku taruh luar Oh iya aku masih ada stok sisa makanan yang kemarin mau aku taruhin disini Semua stok makanannya udah ready dan udah kepajang Tinggal menunggu yang beli deh By the way ini minuman teh juice yang paling bestseller banget di warung aku Selain minuman seduh merek teh juice aku pun juga jual merek-merek yang lain Ada estepoci, nutrisari, good day, beng-beng drink, susu dan lainnya Dan masih banyak lagi yang belum kusebut Yang deket warung aku jangan lupa mampir Nah ini pesenan sebelak yang udah jadi mau aku antar Ini pesenan anak sekolah Ini pesenannya sekaligus bikin lima Jadi mereka-mereka makan disini Yuhu seneng banget kalian-kalian udah mampir di warung aku Makasih banyak Nah dari tadi tuh banyak banget yang beli aku sempet lupa Ini paket yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga Ini yang aku beli satu set paket dapur hemat Tiga paket ini ada sikat multifungsi Ada blender for table mini Dan ada talenan bulat anti jamur Tiga paket ini bener-bener bagus dan ini bakalan kepake di warung aku Karena minyak bawang di warung abis langsung aja aku mau bikin Tapi sebelumnya blender mini ini udah aku cuci ya Bawang putih yang udah dihaluskan ini nantinya mau aku masak Masak hingga matang lanjut angkat deh Setelah itu lanjut bikin pesenan Yang mau samaan barang yang aku pake bisa klik ranjang kuning ya Lanjut basreng yang tadi udah mateng Langsung aja aku mau bumbuin Udah dibumbuin, dituang di wadah, langsung dibungkus deh Basreng bumbu bojot udah jadi Lanjut bikin basreng lagi deh Basreng yang ini dia minta gak pake bumbu bojot Jadi aku kasih bumbu asin aja Pesenannya udah selesai Langsung aja aku bungkus dan kasih ke orangnya Sampai sini dulu videonya, bye